Udah nahan-nahan nih, soal gua didukungin sama Ivan Gunawan sama Maharani Udah tahan-tahan ya, udah tahan-tahan Ngobong kan lo? Dituding main dukun oleh Nikita Mirzani Maharani Kemala gemetar klarifikasi Itu Ustadz untuk Rukyah Nikita Mirzani baru-baru ini mengejutkan publik dengan menyebut Ivan Gunawan main dukun untuk menyerang dirinya Tak hanya Ivan Gunawan, Nikita Mirzani juga menyeret nama lainnya yakni Maharani Kemala, pemilik MS Glow Jika Ivan Gunawan belum memberikan klarifikasi resmi mengenai hal ini, Maharani Kemala mengambil langkah lebih dulu Melalui live Instagram, sosok yang dekat dengan Bunda Korla ini memberikan klarifikasi tudingan main dukun Berikut penuturan Maharani selengkapnya Bantah bertemu dukun, melainkan bertemu Ustadz Dalam live Instagramnya, Maharani Kemala ditemani teman-temannya menelpon seseorang yang disebutnya adalah Ustadz Dimana Ustadz itulah yang seseorang yang ditemui Maharani pada saat kejadian dan bukan dukun Atas kejadian ini, Maharani mengaku shock dan sepanjang live suaranya terdengar gemetar Aku sampai gemetaran karena aku shock banget, banyak yang menghujat Kata Maharani Kemala disiaran langsung Instagram pada Rabu 18 Januari 2023 Kita Rukyah dan itu Pak Ustadz bukan dukun, terang Maharani Kemala Dalam kesempatan itu, Ustadz tersebut menegaskan bahwa ia seorang diri Tidak ada yang namanya asisten seperti yang diutarakan Nikita beberapa waktu lalu Enggak, enggak ada asisten, kan saya sendiri Ujar Sang Ustadz Berharap hubungan Ivan dan Nikita Mirzani bisa membaik Maharani mengaku sedih melihat hubungan pertemanan Ivan Gunawan dan Nikita Mirzani Jadi rusak kegara isu dukun ini Kita mau semuanya damai, bersahabat kembali Enggak ada Kak Igun ngasih aku dukun Kak Igun ngasih link ke Vita, yaitu tim Kemala Itu Ustadz, jadi enggak ada dukun-dukunan Ngapain juga, enggak ada itu Aku tuh mau klarifikasi biar enggak salah paham Enggak mungkin kita Rukyah sama Ustadz dibilang dukun Kata Maharani Tak hanya gemetar, Maharani juga terlihat berusaha menahan menangis Bahkan ia menyebut mentalnya terganggu dengan masalah ini Kita kan kemarin pernah dekat Kak Fitri juga dekat Apalagi Igun yang sudah lama dekat dengan Kak Niki Igun bersahabat dari lama sama Kak Niki Aku enggak mau kalian itu berantem Maunya damai-damai aja Kak Niki tahu itu Ustadz, bukan dukun Jelas Maharani Maharani juga mengatakan Bahwa pria yang kerap dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting itu Orang baik, tidak seperti yang ditutupkan Nikita Mirzani Dia, Igun, enggak pernah jahatin orang Aku minta jangan memperkeru suasana Sambung Maharani Usai menyampaikan klarifikasi ini Maharani Kemala berharap Masalahnya dengan Nikita Mirzani selesai Dan tidak sampai ke kantor polisi Mohon maaf kalau ada salah Pokoknya kita semua klir ya Kata Maharani Kemala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!